Halo Sobat Kaiju, kembali lagi di dunia Kaiju Indonesia. Kali ini kita akan membahas salah satu Kaiju inspirasi King Ghidorah yaitu Simei Gorenik. Simei Gorenik merupakan makhluk mitologi berbentuk naga raksasa berkepala tiga asal Rusia atau Yunus Soviet pada dahulunya. Simei Gorenik pernah hadir dalam dua film yaitu Valisa The Beautiful tahun 1939 dan film Yunus Soviet lainnya tahun 1956 yaitu Ilya Muromets. Dalam mitologinya, makhluk ini mempunyai karakteristik layaknya evolusi sekaligus gabungan hewan, ular viper, dan ikan carp. Dalam legendanya, ia mempunyai kemampuan mengendalikan sihir, berubah jadi manusia dan hewan, menyebabkan hujan badai, petir, dan banjir, semburan api, racun, hingga kemampuan regenerasi. Dia digambarkan sebagai pelindung para manusia, pencari kedamaian, raksasa yang bersembunyi di bawah kota dan menyebabkan gempa ketika bergerak, makhluk jahat, hingga makhluk suruhan penyihir Baba Yaga. Di dalam filmnya, ia digambarkan sebagai makhluk yang jahat. Kedua naga dalam film itu digambarkan kurang lebih sama, yaitu naga berkepala tiga dengan ukuran tubuh yang besar dan sama-sama mati dengan keadaan kepala terpotong. Kemampuan mereka sedikit mirip yaitu sama-sama punya semburan api atau bola api. Yang membedakan adalah yang versi 1939, setiap masing-masing kepala mampu mengeluarkan gas beracun, sihir, dan air. Versi 1939 juga mampu terbang walau tak punya sayap. Di versi 1956, si Mei mampu mengeluarkan semburan api yang sangat kuat dengan jarak jauh termasuk bola apinya. Walau begitu, daya tahan tubuhnya tidak sekuat versi 1939 sehingga mudah dibunuh. Di versi 1939, si Mei Gorinic merupakan naga suruhan penyihir. Sedangkan di versi 1956, si Mei Gorinic merupakan naga alat perang dari kerajaan Tartar. Si Mei Gorinic yang versi 1956 nantinya juga akan menginspirasi pembuatan desain King Ghidorah. Sekian yang bisa kita bahas kali ini. Ingat jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, dan beri tangkapan kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.